7 tips aman dan nyaman bagi wanita yang mau mudik sendirian Rencana mudik biasanya sudah dibuat sejak jauh-jauh hari Bahkan pembelian tiket mudik sudah dilakukan sebelum masuk bulan Ramadan Mudik memang memberi kesan sendiri Dan khusus buat kamu yang mau melakukan perjalanan mudik sendirian Ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan Wanita yang melakukan perjalanan mudik sendirian memang perlu lebih berhati-hati Baik naik kendaraan pribadi maupun naik kendaraan umum Agar perjalanan tetap aman dan nyaman Ada beberapa tips yang bisa diikuti Selengkapnya, yuk kita ikuti langsung tips-tipsnya di bawah ini Letiz 1. Bawa tas dan barang secukupnya Yang paling simple memang cukup bawa 1 tas ransel dan tas selempang kecil untuk memudahkan mobilitas selama mudik Tapi intinya usahakan untuk membawa tas dan barang secukupnya saja selama mudik Nggak harus membawa semua barang untuk dibawa mudik Selain itu, pastikan semua tas yang kamu bawa juga bisa tertutup dengan aman Jangan beri celah pencuri untuk mengambil barang berharga dari tasmu 2. Dandan secukupnya Pilih pakaian dan sepatu yang nyaman Gunakan riasan secukupnya Nggak usah terlalu menor apalagi sampai menarik perhatian dengan dandanan yang heboh Selama mudik, utamakan kenyamananmu yang letiz 3. Kondisikan tubuh dalam keadaan bugar ini juga penting nih Pastikan tubuhmu dalam kondisi benar-benar fit saat mudik Apalagi kalau kamu mau melakukan perjalanan mudik jauh Kesehatan tubuhmu haruslah benar-benar diperhatikan 4. Ek cuaca Menge ek cuaca juga perlu dilakukan 5. Tujuannya untuk membantumu lebih hati-hati dan waspada dalam melakukan perjalanan Setidaknya kamu bisa menyiapkan payung sebelum hujan Pelajari daerah-daerah yang akan kamu lewati dan ek prakiraan cuaca nanya Demi kenyamanan dan keamanan selama perjalanan, menge ek cuaca ini penting sekali dilakukan 5. Percaya diri kalau perjalanan kali ini bakal jadi perjalanan mudikmu pertama kali sendirian Jangan panik ya Tetaplah terlihat percaya diri Jangan menunjukkan wajah cemas atau takut selama mudik Kalau kamu terlihat takut atau bingung selama di perjalanan, kamu bisa jadi sasaran orang jahat 6. Bawa alat pertahanan diri buat jaga-jaga saja sih Kamu mungkin bisa bawa pisau lipat atau semprotan lada sebagai alat pertahanan Setidaknya dengan begitu, kamu bisa langsung melakukan tindak pertolongan pertama pada diri sendiri bila terjebak dalam situasi krisis 7. Buat catatan nomor telepon penting Siapkan buku kecil atau minimal selebar kertas Lalu catat beberapa nomor telepon penting Buat jaga-jaga bila kamu kehabisan baterai ponsel dan harus menghubungi sesurang dalam keadaan genting Meski hal ini mungkin tampak sepele tapi bisa sangat membantumu keluar dari masalah dengan lebih efisien Sebenarnya nggak perlu takut untuk mudik sendirian Letiz Dengan persiapan yang matang, yakin deh semuanya akan berjalan lancar dan baik-baik saja Jadikan perjalanan mudikmu kali ini lebih berkesan dari perjalanan mudik tahun-tahun sebelumnya Terima kasih telah menonton!